Halo apa kabar, Mitra Mandiri, sebuah program ini yang sudah dilakukan pemerintah, ini sudah kita rangkum gimana di FM Cilegon, Ceperlandi Dara Membuka Ecakrawala. Bersama saya Anastie Eka Pratiwi, dan untuk mengujudkan kesetaraan antara gender wanita dan laki-laki. Maka dari itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga atau DP3AKB Kota Cilegon melaksanakan P2WKSS. Bertujuan meningkatkan perempuan agar bisa bersaing di dalam kehidupan masyarakat. Seperti apa? Mari kita lihat informasi lebih lanjut dari kru Mandiri FM yang ada di lapangan. Program P2WKSS di Kota Cilegon terfokus di dua kelurahan, yaitu Keluraan Kepuh dan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan. Jadi programnya ini kan ada kita membina perempuan, ya Pak, jadi ada tata boga, ada menjahit, ada kecantikan, data rias. Jadi kita tahu di sini banyak ibu-ibu yang sebenarnya mempunyai potensi. Kita ingin gali potensi mereka, kita ingin bangun mereka biar mereka mempunyai kemampuan yang lebih. Jadi seperti kita kemarin bawa beberapa anak-anak dari Kepuh, kita ajak pelatihan membuat ekoprint di Dekra Nasda. Nah itu nanti saya ingin setelah mereka melakukan membuat pelatihan ekoprint, kemarin saya lihat hasilnya lumayan bagus. Jadi nanti saya akan coba beri mereka kain lagi, coba bantu, mereka buat lagi, nanti kita bantu jual. Jadi nanti berkesinambungan. Jadi mereka juga, karena kalau mereka kita langsung habis kasih pelatihan, kita lepas gitu aja, mereka nggak mungkin. Karena mereka untuk memasarkan juga, mereka tidak punya ilmunya ya, mungkin belum mempunyai ilmu. Jadi kita akan coba bantu untuk memberikan pelatihan dulu, nanti untuk pemasarannya kita akan coba bantu. Program P2WKSS ini kan program yang sejak dulu ya sampai sekarang. Dan kita bergilir tiap 2 tahun sekali di wilayah atau kelurahan Binaan. Kita tunjuk berdasarkan SK Wali Kota. Dan tahun ini berdasarkan SK Wali Kota ditunjuklah 2 kelurahan, yaitu Kepuh dan Banjarnegara. Kenapa ini Kepuh dipilih tentu saja ada alasan-alasan lain. Karena memang kita tahu, sebetulnya yang tadi disampaikan Ibu Wali, potensi masyarakatnya sangat baik. Tetapi kompetensinya barangkali ibu-ibu, terutama kaum perempuannya perlu diasah. Sehingga ditunjuklah Kepuh dan juga kelurahan Kepuh ini juga menjadi salah satu kelurahan yang ditunjuk sebagai Kampung KB. Yang juga merupakan program DP3AKB. Jadi ada beberapa hal yang memang kriteria penunjukan. Dan kemudian untuk cadangannya memang kita tunjuk adalah Banjarnegara yang juga lumayan berpotensi. Tetapi memang tetap harus kita lakukan pembinaan-pembinaan. Tadi kan ada empat ya, empat pelatihan. Yang pertama tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Wali bahwa ada pelatihan kecantikan di lingkungan Cikendat ini. Tata Rias, para instrukturnya juga dari Harti Melati dan Tiara Kusuma, kota Cilegon, yang merupakan organisasi wanita, para prias ya yang ada di kota Cilegon. Itu bagi 100 Kakabinaan yang ada di wilayah Cikendat. Tetapi memang 25 orang yang memang mempunyai minat untuk mengembangkan nanti ke depannya kecantikan atau tata rias wajah. Yang kedua adalah tata boga, memasak. Ini biasanya kuliner atau memasak makanan. Kemudian yang ketiga adalah kerajinan tangan. Ini kalau tidak salah parsel ya. Pembuatan parsel dan hantaran. Dan itu juga mungkin bisa digunakan nanti pada saat ada kegiatan-kegiatan hajatan, selamatan, pernikahan, sunatan dan lain sebagainya. Dan ini kan peminatnya cukup banyak. Jangankan di Kepudi, kita pun banyak yang melakukan hajatan, selamatan, pernikahan dan lain sebagainya. Yang keempatnya adalah kegiatan menjahit. Kalau menjahit memang ini berdasar ya. Menjahit dasar. Dan kami memang juga kalau tahun-tahun lalu dari Dinas Tenaga Kerja. Tahun ini kebetulan Dinas Tenaga Kerja tidak ada ya. Tidak ada. Jadi kami selenggarakan oleh DP3 AKB pelatihan menjahit. Dan ini adalah juga 25 pesertanya yang merupakan bagian dari 100 Kakabinaan yang ada di Kelurahan Kepuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya atas nama masyarakat Kecamatan Ciwandan, khususnya Kepuh dan Banyanegara, wabarakat khusus Cikendat. Ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, yang luar biasa kepada pemerintah kota. Pak Wali Kota, Ibu Ketuanti Penggerak PKK, Kepala DP3 AKB Kota Celegon sebagai koordinator dari seluruh OPD dan seluruh jajaran dan masuk kelurahan. Ini mengucapkan terima kasih yang pertama. Kenapa mengucapkan terima kasih? Karena memang ini satu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada masyarakat kami. Nah, tadi ada yang bertanya, kenapa di daerah Cikendat ini, yang notabene ujung, sebelah sana sudah serang. Sudah perbatasan. Kenapa? Karena memang yang pertama, supaya tahu di sini dulu daerah yang tertinggal. Daerah yang terpencil. Perbatasan langsung dengan pembatasan serang. Nah, kami ingin bagaimana pemerataan pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi visi-misi Pak Wali Kota. Pemutukan Celegon baru, model dan bermartabat. Bagaimana kita mengangkat harkat martabat masyarakat kita yang di ujung perbatasan dari kota Celegon dengan Kabupaten Serah. Maka Cikendatlah ini yang jadikan fokus atau lokus untuk pembinaan P2 WKSS. P2 WKSS itu sendiri adalah bagaimana peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera. Jadi kalau keluarnya sudah sehat dan sejahtera, peran wanitanya juga semakin bagus, maka insya Allah sejahteraan, apa yang diharapkan oleh masyarakat, semua terwujud. Hari ini dan seterusnya, berkesinambungan, diawali dengan hari ini adalah program P2 WKSS ini, seharap semuanya bisa meningkat secara lebih bagus. Baik skill masyarakat kita, ya tadi disampaikan oleh Ibu Wali, Ibu Ketua PKK, kemudian Kepala DMP3 AKB, bahwa pembinaan pelatihan sebegitu banyak luar biasa. Kepala DMP3 AKB, bahwa pembinaan pelatihan sebegitu banyak luar biasa.